Sahabat beriman, rezeki, maut, dan jodoh. Merupakan rahasia yang sudah ditetapkan Allah SWT sebelum kita dilahirkan di dunia. Setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan. Meski dirahasiakan, Allah SWT memberi tanda-tanda sebagai petunjuk jodoh seseorang. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Lata bagaimana membaca tanda-tanda jodoh menurut Al-Quran. Tonton video ini hingga akhir, agar tidak susah. Memiliki sifat yang sama. Memiliki kecenderungan yang sama. Membuat dua insan punya sifat dan selera yang hampir sama. Misalnya, memiliki selera makan yang sama, bacaan yang sama, dan lain sebagainya. Hal tersebutlah yang membuat kebanyakan pasangan sampai di jenjang pelaminan. Nah ternyata, memiliki sifat yang sama adalah tanda jodoh. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembali sajalah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah An-Nur ayat 28 Memiliki sifat yang sama, juga bukan hanya sekedar selera makan atau hobi saja, tapi juga tingkat keimanan. Ketika seorang bertemu dengan orang yang memiliki tingkat keimanan yang sama, bisa jadi. Itulah jodoh yang ditakdirkan Allah SWT. Jodoh juga termasuk hal-hal yang telah dituliskan di Lahul Mahfuz. Karena jodoh telah ditetapkan oleh Allah SWT. Maka kita harusnya percaya bahwa Allah SWT akan memberikan yang terbaik. Di dalam Islam, jodoh adalah serminan diri kita. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Quran. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. Dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka, ampunan dan rezeki yang mulia. Al-Quran Surah An-Nur ayat 26 Maksud jodoh adalah cerminan bukan hanya dari sifat dan keimanan. Selayaknya cermin, seorang pasangan juga akan menjadi orang yang mengingatkan. Agar kita tetap berada dalam jalan yang diridahi Allah SWT. Jodoh yang merupakan cerminan diri kita. Juga sebagaimana hakikat penciptaan manusia. Maka dari itu, pernikahan menjadi sarana untuk memperkuat iman dan memperbanyak ibadah. Jodoh membuat seseorang menjadi tenterap.